Nah itu yang berikutnya lagi adalah motivator, sebagai seorang motivator. Karena sebagai seorang motivator, Bapak Ibu seringkali harus menyembunyikan. Kalau Bapak Ibu sedang bersedih, sedang bermasalah, ada masalah di rumah. Masuk kelas hari ini saya mau ngajar ini, tapi sedang ada masalah di rumah. Yang suami habis dimarahi istri, yang istri habis dimarahi suaminya. Atau habis dinakalin sama anaknya di rumah, tiba-tiba pagi ini harus ngajar. Kira-kira kebawa ke kelas atau tidak? Biasanya kebawa, biasanya. Jadi para suami yang di rumah habis dimarahi istrinya, wah di kelas begitu masak, saudara ini gimana, pagi-pagi kok kuliah, gak semangat kayak gini ini, wah dia sendiri yang gak semangat. Oleh karena itu saya ada dosen itu dari Waseda University, orang Surabaya, jadi profesor di sana. Profesor Ken Kawan Sutanto, ini dokternya 4 Bapak Ibu, dia punya gelar dokter itu 4. Nah itu di fakultasnya dia, dosen yang mau masuk itu Pak, mau masuk ke kelas itu, harus ditensi dulu. Jadi dia berpotensi marah enggak di kelas. Jadi tekanan darahnya dilihat dulu, emosinya dilihat dulu. Kalau nanti berpotensi marah, dia tidak boleh masuk kelas, depending kelasnya. Jadi digantikan dosen yang lain. Karena dosen yang masuk kelas dalam posisi marah, kondisi psikologinya enggak bagus, itu dosen yang tidak layak di kelas. Ya tidak layak. Karena pada saat dia marah, itu semuanya ngacau Bapak Ibu. Ya ilmunya masti ngacau, ya kata-katanya pasti kacau begitu ya. Uncontrollable, sudah tidak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Maka dari itu ya memang agak berat kalau posisi di situ ya Pak. Nah itu sebagai motivator, inspirator, menginspirasi mahasiswa ini Bapak Ibu. Bagaimana kita setiap saat itu menjadi inspirasi buat mahasiswa itu. Bagaimana mahasiswa itu tidak masuk sehari saja rasanya enggak enak kalau ikut Ibu ini. Rasanya kok enggak enak ya. Biasanya kalau ikut kuliahnya ini, mata kuliah ini, kewirausahaan ini, biasanya ada sesuatu yang baru gitu, yang diceritakan. Ya sebagai inspirator ini. Ya Bapak Ibu. Nah ini yang Ki Hajar Dewan Toro ini tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Nah barangkali besok ini Bapak Ibu dalam student center learning, nanti bisa diperdalam. Yang berikutnya ini Pak tentang RPS ini. Ini termasuk standar proses ini Pak ya. Rancangan proses pembelajaran disusun oleh setiap mata kuliah dan disajikan dalam bentuk rancangan pembelajaran semester. Jadi namanya itu RPS Pak. Nama jeneriknya, nama defaultnya menurut Permen. Atau istilah lainnya, atau nama yang lainnya silahkan. Tetapi saya sarankan ya daripada repot-repot ya sudah pakai nama RPS, rancangan pembelajaran semester. Ya kalau di tempat saya S-nya enggak ada, ya RP gitu saja rancangan pembelajaran. Supaya dosen lebih mudah, Pak ini RP saya, mana RP saya gitu ya. Jadi RP yang ukuran 4 ditukar dengan RP yang ukuran kecil-kecil gitu ya Pak ya. Biar jelas ini. Satu RP berapa RP gitu ya Pak ya. Rencana pembelajaran semester atau istilah lainnya, sebagaimana dimaksud ayat 1 tadi, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen. Jadi yang nyusun RPS itu dosen Bapak Ibu ya. Bukan kaprodi, bukan dekan, apalagi Pak Rektor gitu ya. Pasti bukan. Secara mandiri atau bersama dalam kelompok ya Pak, jadi dosen sendiri atau tim teaching gitu ya, atau kelompok dosen. Dalam bidang ilmunya, jadi tadi Bapak Ibu, kalau jurusan teknik elektro ya jangan membuat mata kuliah desain komunikasi visual. Pasti enggak bisa Pak, hasilnya nanti masa desain komunikasi visual isinya listrik gitu ya Pak ya. Ya sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing ini ya. Terus kemudian rancangan pembelajaran semester atau istilah lainnya wajib ditinjau dan disesuaikan. Loh ini lho Pak, wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya ini wajib misalnya setiap akhir semester dilihat ini, rancangan pembelajarannya kinerjanya kayak apa gitu ya Pak ya. Jadi kinerjanya, desainnya, desain rancangannya itu kayak apa dalam pelaksanaan. Dilihat sudah efektif atau tidak berjalannya. Ya Pak, nanti saya akan tunjukkan bagaimana tahapan-tahapan menyusun rancangan pembelajaran dan melihat kinerjanya. Apa saja yang harus diperhatikan. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran ini Pak ya. Yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Mata kuliahnya statistik, kemampuan mahasiswa yang diharapkan bisa menggunakan rumus rata-rata, deviasi dan standar, itu kemampuan yang diinginkan. Tapi model pembelajarannya diskusi. Ya, cocok tidak ini. Setiap hari diskusi doang gitu ya. Ya, mendiskusikan rumus gitu. Lebih cocok mana? Dengan kemampuan yang sama, mahasiswa dikasih problem. Ya, metodenya problem solving. Ini masalah ini, ayo coba diselesaikan dengan ini. Mana yang lebih cocok gitu. Nah, itu tadi ya Pak ya. Pemilihan metode ini, metode mana yang sesuai dan efektif untuk mencapai capaian pembelajarannya ini. Nah, besok setelah diberitahu, dibahas materi tentang model-model pembelajaran, Bapak Ibu akan bisa memilih, oh kalau CP-nya kayak gini, metode yang cocok kayak gini. Kalau CP kayak gini, kayak gini. Jadi itu, apa ini Pak? Bentuk pembelajaran, sebagaimana dimaksud pada ayat di atas tadi, dapat berupa kuliah Pak. Kuliah itu loh, ceramah itu loh Pak ya. Ini kuliah ini yang paling disukai ini. Dosen paling suka ini. Soalnya ini paling gampang ini. Jadi masuk gitu, langsung memberikan kuliah, main biulah di kelas. Dosennya mencatat, masih banyak ya dosennya mencatat di Bapak Tulis. Ya, jadi mencatat begitu, sambil bawa buku begitu. Kayak main biulah gitu Pak ya. Jarang lihat dosen mahasiswanya. Ini paling banyak perkuliahan ini. Kemudian responsi tutorial, kemudian seminar, dan ini Pak, praktikum, praktek studio, praktek bengkel, atau praktek lapangan. Ya, yaitu bentuk pembelajaran program pendidikan diploma 4, program sarjana, program profesi, dan program magister, program magister terapan, program spesialis, program dokter, program dokter terapan, wajib ditambahkan pembelajaran berupa penelitian. Jadi penelitian itu bentuk pembelajaran, Bapak Ibu. Jadi ada pembelajaran di kelas, ya. Ada pembelajaran dalam bentuk di lab. Ada dalam namanya praktikum. Ada pembelajaran kuliah lapangan di masyarakat. Ada pembelajaran dalam bentuk kerja praktek, mahasiswa kerja di industri. Ada pembelajaran dalam bentuk penelitian. Jadi penelitian itu bagian dari bentuk pembelajaran, ya Pak ya, bentuk pembelajaran. Nanti pada saat kita bicara tentang, apa namanya, student center learning, disitu ada metode pembelajaran yang disebut dengan problem based learning. Itu dalam bentuk penelitian sebenarnya. Project based learning, ya. Discovery learning, itu bagian-bagian dari pembelajaran dalam bentuk penelitian. Itu, Bapak Ibu. Terus mari kita lihat sekarang sesuai dengan standar ini, Pak. Ini tadi standar Permain 49 ini. Jadi kuliah, responsi, dan tutorial itu per minggunya, per semester. Jadi setiap minggu, satu SKS itu setara dengan 50 menit atap muka. 60 menit belajar terstruktur. Dan 60 menit belajar mandiri. Jadi, Bapak Ibu, kalau kuliahnya Bapak Ibu 2 SKS, maka setiap minggunya, Bapak Ibu ada di kelas. Itu 100 menit. Ya, Pak, ya. 100 menit di kelas. 1 jam berapa itu, Pak? 100 menit. 100 jam 40, ya. 100 menit. Terus mahasiswa mengerjakan tugas dalam waktu 1 minggu itu, 2 x 62 jam. Ya, mengerjakan tugas. Jadi, Bapak Ibu kalau membuat tugas, ya, kira-kira tugasnya Bapak Ibu, kalau matakungannya 2 SKS, itu harus bisa diselesaikan dalam waktu 2 jam. Ya, oleh mahasiswa. Nah, yang 60 menit ini adalah belajar mandiri. Silakan mahasiswa untuk menambah pengetahuannya sesuai dengan penugasan ini. Ya. Jadi, dalam 1 minggu itu, dia, kalau matakulahnya 2 SKS, itu punya waktu belajar mandiri dan strukturnya, itu berapa jam, Bapak Ibu? Kalau 2 SKS? 4 jam. Ya, ini kan, yang ini dengan ini kan 2 jam ini kan. 2 jam, berarti kalau 2 SKS kan 4 jam. Ya, waktu belajar di luar kelas. Sedangkan di dalam kelas, dia punya waktu belajar bersama Bapak Ibu semua ini, itu adalah 100 menit. Ya, di kelas. Nah, kalau di politeknik, Bapak Ibu, kalau di politeknik ini, 50 dan 60 ini digabung jadi 1. Jadi, 2 SKS tadi, dia, dosennya memberikan kuliah selama 100 menit, kemudian dosennya juga memberikan tugas yang ditunggu oleh dosennya. Dosennya hadir di situ. Ya, hadir di situ. Tapi kalau di universas, di tempat saya juga, ini biasanya tugasnya dikerjakan tanpa kehadiran dosen. Ya, dosennya tidak ada di tempat. Nah, kemudian berikutnya adalah seminar atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis. Tata pungkaknya 100 menit, belajar mandirinya 70. Ya, Pak, ya dalam bentuk seminar ini. Atau bentuk pembelajaran yang lainnya. Terus praktikum, praktek studio, dan sebagainya ini, itu waktunya 170. Jadi, A, B, C ini, kalau di total, semuanya 170 menit per SKS-nya. Ya, per SKS-nya. Jadi, kalau Bapak-Ibu nanti merancang praktikum, begitu ya, hitungannya 170 menit ini per SKS-nya. Kalau praktikumnya nanti 2 SKS, ya, Pak, ya, 2 SKS, berarti dalam satu minggu, dia punya waktu 170 dikalikan 2 untuk praktek. Nah, tentu saja praktikum itu, oh, mohon maaf, praktikum ya. Praktikum itu ada tahapannya, mulai dari persiapan, pretest, dan seterusnya itu, sampai pelaporan. itu per SKS-nya totalnya 170 ini. Ya, 170. Nah, kira-kira seperti itu, ya, Bapak-Ibu. Nah, saya punya slide untuk memperjelas ini, Pak. Sekalian saya tunjukkan saja, slide-nya. Menyusun RPS, Pak. Waktu menyusun RPS itu, ada perhitungan seperti ini, Pak. Nah, ini, ini dia. Nah, ini. Menentung RPS, ya, Pak, ya. Waktu pembelajaran ini, Pak. Jadi, gini, Pak. Metode belajar ini, Pak. Beban belajar mahasiswa. Metode belajar.